Liburan di Bali, menurut kami keluarga isi lima paling nyaman itu ya di daerah Nusa Dua. Kenapa? Karena apapun musimnya, Nusa Dua itu paling jarang macet. Betul nggak sih? Dan nginep di area Nusa Dua itu vibe-nya kerasa beda aja. Less headache, lebih santai rasanya, kayak slow pace gitu. Kali ini kami mau ajak kalian nyobain nginep di salah satu resort keluarga terbaik yang ada di Nusa Dua. Nama hotelnya Grand Mirage Resort in Thalesaw, Bali. Hotel ini punya tujuh restoran, dua water slide yang jadi daya tarik anak-anak, dan tentunya tiga buah kolam renang yang berbentuk laguna dengan kedalaman yang berbeda-beda untuk segala umur. Untuk keluarga yang punya anak-anak dengan rentang usia yang lebar kayak anak-anakku, dari yang masih balita sampai teenager, itu pasti nggak akan salah kalau pilih nginep di resort ini. Semua dijamin happy. Sebelum ke Tanjung Benoa, nggak afdol rasanya kalau nggak mampir ke nasi ayam Ibu Oki. Kita mau bungkus makan siang dulu di sana. Warung nasi ayam Ibu Oki ini halal dan nggak pernah sepi, terutama di jam-jam makan kayak sekarang ini nih. Makanya aku cuma bungkus, nanti mau makannya di hotel. Kita langsung lanjut ke Tanjung Benoa. Sambil jalan ke sana, seperti biasa, aku mau share kalau aku selalu pesen kamar hotel murah di aplikasitiket.com. Dapetin harga termurah untuk banyak pilihan hotel di dalam dan di luar negeri, ditambah kalian bisa dapat ekstra cashback up to Rp600.000 kalau pakai kode promo aku. Keluarga nginep untuk hotel domestik, dan keluarga stay untuk hotel di luar negeri. Cashback-nya akan dalam bentuk li-bli tiket point ya. Seperti ini contohnya, harga kamar di Grand Mirage Resort dan Talasso Bali ini mulai dari Rp2,7 juta sebelum pajak. Kalau kami pilihnya tipe kamar New Premier Ocean View, harganya setelah pajak itu Rp3,7 juta. Jangan khawatir kalau pakai kode promo keluarga nginep, setelah nginep kalian akan dapat cashback up to Rp500.000 dalam bentuk beli-beli tiket point yang bisa digunakan untuk liburan selanjutnya. Jangan lupa buat follow instagramticket.com untuk tahu promo menarik lainnya. Pesan kamar hotel murah di aplikasi ticket.com sekarang! Nah, ini kita udah nyampe di hotelnya. Kebetulan kita nyampe-nya tuh pas lagi orang-orang pada check out. Aku request early check-in, jadi kita mau nanya dulu ke hotelnya, ke resepsionis. Udah ready belum ya kamarnya? Jadi yang turun duluan itu aku sama si kakak buat mastiin kamar dulu. Aku check-in dulu. Tadah, selamat siap. Nah, kamarnya itu karena aku kamarnya dapetnya twin bed, jadi lagi dirapiin, lagi digabungin jadi Hollywood bed. Kita nunggu dulu sampai ready. Oke, kamarnya sekarang udah ready. Daud udah nyemplung ke playground duluan, ke kids club duluan. Jadi sekarang kita check-in bertiga. Ini dari pintu masuk nih. Di sisi pintu masuknya. Di sisi kiri tuh ada disedihan payung. Kemudian open wardrobe. Aku taruh barang-barang di sini. Ini disedihan wash tuffel. Amenitiesnya. Ini ada sliding door nih. Buat gak keganggu. Dan dibaliknya ada full body mirror. Tuh. Oh, dibawah ini ada buat laundry bag plus tempat sampah. Nah, ini dia kamarnya. Kasurnya ini sebenarnya twin. Tapi aku request digabungin jadi twin Hollywood ya, biar lebar. Ini bedside table. Ada lampu, pengaturan lampu. Dan ada soket. Ini laci-laci penyimpanan. Ini ada sofa. Ini telepon buat kalau ada butuh sesuatu. Lalu, lalu ini ada mesin kopi. Mesin kopinya dikasih kopi pot atau enggak ya. Kita lihat ya. Ini mineral water. Ini ada kopi potnya. Ada dua. Nanti bisa refill. Lalu ini gelas-gelas. Kemudian sebelah sini, safe deposit box. Yang ini, geler. Ini berbayar. Di sini disediakan tarik-tariknya tuh. TV-nya sih udah smart TV nih. Kalau dari bentuknya sih smart TV. Ukurannya cukup besar. 50 atau 53 inch ya. Biasa begini. Nah, udah. Smart TV. Area yang armadinya dipisah antara toilet. Nah, ini kamar mandinya. Ada batak. Plus, shower bergabung. Jadi satu. Ini alat-alat sabun, shampoo. Di sini ada lotion. Kemudian ini handuk-handuknya. Next, kita refill balkon ya. Kalau aku. Kalau tiap nginep di hotel tuh. Nyari yang best view kan. Pasti kita ya. Jadi aku suka request. Atau nanya ke resepsionisnya. Kamar yang paling bagus. View-nya dimana. Kalau misalnya. Kayak gini. Kita di pinggir pantai. Aku usahain. Dapat kamar yang paling depan. Supaya. Ngeliatin tuh. Kalau dari bawah. Enak aja kan. Langsung. Pantai. Dapat view-nya pool juga. Sebuah. Tips dari aku. Kalau buat teman-teman yang mau nginep. Selamat pagi. Sekarang saatnya sarapan. Kita udah ada di. Grand Cafe. Yang ada di main buildingnya Grand Mirage. Ini suasana di pagi hari. Sebelum tamu-tamu pada rame. Kita biasanya kalau nyobain hotel baru tuh. Pasti excited masalah sarapan. Memang aku kesananya juga pas musim liburan. Jadi memang menghindari. Jam padatnya orang pada sarapan. Diputuskanlah. Bangun lebih pagi. Untuk menikmati sarapan ini. Di sini itu ada. Disediain. Yang dingin-dingin ya. Kayak sushi. Kemudian kalau minuman tuh. Yang minuman segala jenis itu. Ada di sini. Ini termasuk juga susu-susu beraneka ragam. Dan serealnya. Untuk anak-anak bisa nyarinya ini kan. Di pintu masuk juga. Ada buah potong. Ada jus-jusan. Ada jamu. Nah ini bagian roti-roti. Donat. Bolu-boluan. Itu adanya tempatnya di sini nih. Termasuk juga. Fresh cut. Sorry. Cold cut tuh daging-daging yang dipotong. Dan emang susu-susu mendingin. Lanjut kita keluar. Ini seksinya Indonesian food. Beraneka menu. Pilihan Nusantara. Itu ada tubis buncis. Ini ada bihun goreng. Terus di sebelahnya ini acar-acaran. Kecap-kecapan. Nasi goreng tentunya gak akan skip ya. Di restoran yang ada di Indonesia mah. Sawat tempe kecap. Seksi sebelahnya itu macem-macem. Rebus-rebusan. Dan ini bagian waffles, pancake, French toast. Dengan topping-toppingnya. Plus ada berbagai macem roti tawar. Uniknya di sini ada kid's station nih. Jadi corner yang ditujukan untuk anak-anak. Sebut saja ini tuh kayak surganya anak-anak. Ada marshmallow. Beraneka macem permen. Ada astor. Manis-manis yang lain juga ada di situ. Pokoknya kalau nginep di Grand Mirage itu wajib-wajib-wajib nyediain waktu untuk nyobain sarapannya. Karena menu-nya tuh kayak gak akan sanggup untuk dicicipin dalam satu hari. Aku nginep di sana tiga malam aja. Menu-nya kayak gak akan makan semua gitu. Saking banyaknya variasi yang disediakan oleh Grand Mirage. Dan rasanya enak semuanya. Sekarang kita geser ke area kolam berenang. Lokasinya di depannya restoran tempat sarapan. Itu bentuknya laguna berliuk-liuk. Dan ada kamar-kamar di area lantai dasar yang akses langsung ke kolam berenangnya. Jadi mereka punya kayak sunbat, daybat sendiri gitu di depan-depan kamarnya. Kamarku yang itu tuh yang di lantai tiga. Di main pool ini juga ada pool bar tuh. Jadi kalau mau pesen snack-snack bisa. Ini ada jembatan sebagai penghubung untuk ke area depan. Karena di depan itu ada adult pool. Yang khusus buat dewasa. Dan di pojok sana ada pool buat anak-anak. Oke aku kasih gambaran sedikit. Grand Mirage ini tuh terdiri dari dua gedung terpisah. Yang satu main building yang aku tempati ini. Lalu ada satu lagi family paradise. Jaraknya sekitar 200 meteran dari main building. Masing-masing area mereka punya area bermain anak-anak sendiri. Ada game konsol, ada bilyar, ada... Kalau di sini tuh ada tenis meja segala. Ada giant chess dan macem-macem. Yang bikin beda kalau game center yang ada di main building. Itu ditujukan untuk tamu-tamu di atas 13 tahun. Mungkin karena pemilihan gamenya yang untuk lebih dewasa. Kalau untuk yang di family paradise bisa dipakai untuk anak-anak yang lebih kecil usianya. Selain game konsol, itu bisa dinikmati oleh semua usia. Jadi kalau mau buat anak-anak main tuh selain game konsol silahkan. Ini ada counternya si Walker juga. Kau jelasin tadi usianya minimum 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Ini harga untuk international foreigner. Kalau yang kita harganya dewasa itu 500 ribu. Dan anak-anak 400 ribu untuk 20 menit. Di depan game center tadi ada gym yang bisa dimanfaatkan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Alatannya lengkap. Kalaupun teman-teman berangkat liburan, ternyata lupa bawa sepatu. Mereka nyediain sepatu dengan berbagai macam ukuran. Teman-teman tinggal bawa kaos kaki. Atau kalaupun nggak bawa kaos kaki itu boleh beli 50 ribu doang. Dan bisa nge-gym seperti biasa. Sekarang kita lihat gedung yang diseberang namanya Family Paradise. Di sana ada pajak. Jangan lupa kalau pengen dapet kursi di sekitaran Komenang. Bangun pagi, taruh handuk di sana. Supaya nggak bingung nanti kalau mau istirahat layih-layihnya di mana. Nah ini sisi depan dari Grand Mirage yang Family Paradise. Kalau bawa mobil, teman-teman parkirnya ternyata di pinggir jalan gini nih. Walaupun memang ada security yang jagain. Kalau pengen yang lebih secure di dalam pagar hotel, bisa parkir di main building yang ada di sebelah sana tuh. Tenang aja karena ada bagi car yang siap ngantar-ngantar kita. Kalau mau jalan pun lewat pantai. Nah ini dia jalanannya. Jalan setapak yang ada kornbloknya. Aman kok. Ini bagian depan lobby. Di sisi kiri itu ada tempat buat check-in. Dan di sisi depan sebenarnya sih kalau aksesnya lewat bawah. Itu ada mini water park namanya Kingdom Sea Animal. Mungkin anak-anak yang balita lah yang bisa lebih menikmati daerah situ. Karena emang cetek banget areanya. Ini ada kejadian nih. Jadi tanpa diduga-duga, tanpa kita rencanain. Bisa ketemu janjian memang nginep di Grand Mirage ini sama Bocan. Bobo cantik. Dulu aku kenal pertama kali jaman nginep di Apurva Kempinski 3 tahun lalu. Waktu itu Mbara tuh masih 2 anaknya. Tapi sekarang ketemu masih di Bali. Bukan di Bajol. Bukan di Sumba. Dan dengan personil yang sama. Berlima. Keluarga isi 5 juga mereka. Memang dari berangkat tuh Bocan nanyain. Tanggal segini nginep di mana? Tanggal segini nginep di mana? Dan akhirnya baru kesampean nih. Tekstnya kita mungkin tripnya ke Sumba beneran ya Mbak Ratu. Nah kalau yang ini sekarang kita lanjut lagi ngebahasi Family Paradise. Ini area restoran yang ada di Family Paradise. Menunya sebenarnya sama dengan yang ada di main building. Di Grand Cafe Restoran. Tapi ini skopenya lebih kecil. Areanya tuh area restorannya lebih sempit. Jadi kalau menurut staff-staff Hotel Grand Mirage itu. Kebanyakan tamu lebih memilih untuk jalan lewat nyusurin pantai. Ke restoran yang ada di main building buat sarapan. Di depan area kamar-kamar yang di lantai dasar. Yang ada di sini tuh. Ada kayak kolam ikan. Bebek-bebek kan buat anak-anak yang balita pasti tertarik nih. Lihat ginian. Si Bung Soe baru datang nih diantaran sama bapaknya. Karena kalau playground yang indoor kayak gini tuh memang kakak-kakak udah gak tertarik. Walaupun sebenarnya sampai usia 15 tahun masih boleh main di tempat itu. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Di Kids Club ini tuh ada banana biliar namanya. Karena meja biliarnya bentuknya pisang. Buat anak-anak yang di atas 10 tahun. Yang udah ngerti ya. Boleh tuh coba latihan di sana. Terus juga ada Kids Boxing. Itu area boxing yang buat anak-anak juga. Itu bikin Daud penasaran. Kalau ini indoor playgroundnya. Mereka di sini aman. Nanti sebelum masuk ke ruangan ini. Kita disuruh untuk ngisi form gitu. Berbagai data tentang anak kita. Dan nanti dipasangin kayak wristband gitu. Kayak gelang. Sebagai data buat mereka. Termasuk yang jemput nanti siapa. Keterangan hari itu mereka pake baju apa. Dan segala macem. Aman lah pokoknya kalau standar Kids Club di Hotel Bintang 5 di Bali sih. Insya Allah aman. Mereka juga nyediain penyewaan sepeda. Masih di area yang sama. Di area Kids Club itu ada namanya Kids E-Lounge. Jadi disitu lounge-nya anak-anak bisa nonton. Ini kayak gini nih lagi nonton. Di deket situ juga ada game konsol. Yang memang untuk anak-anak yang lebih kecil. Ada PS5. Ada VR-nya segala. Tapi akan lebih. Jaksana kalau tetap didampingi orang tua ya. Ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Tapi nanti sore dibuka lagi. Kayak menjelang makan malam tuh. Mereka nyediain kesempatan lagi untuk anak-anak yang mau dititipin ke sini. Geser kita ke area depan dari Family Paradise ini ada mini water park. Ini sebenarnya boleh juga buat sampai usia 15 tahun. Tapi memang favoritnya anak-anak kecil ini yang di sini ya. Slidenya lebih ramah ke anak-anak yang kecil dibandingin yang slide yang ada di pool di depan pantai. Dan nyebur tuh gak langsung ke kolam gitu. Ketahan sama ujungnya jadi aman. Anak-anak gak bakal kelelep. Oke sekarang kita ke area outdoor nih. Ke area di deket pantai. Yang paling depan itu ada outdoor playground. Ini nih posisinya bener-bener di pinggir pantai. Dan disediakan hemok buat orang tua kalau menungguin anak-anaknya. Biar gak berdiri doang. Gak yang duduk di rumput. Itu ada dua hemok yang bisa dipakai di sana. Dekat situ juga ada trampolin. Tapi tetep ya harus diawasin lah anak-anaknya. Kalau ini family poolnya nih. Pool yang di Family Paradise. Di sana dilengkapi dengan water slide. Water slide ini cuma bisa digunakan oleh anak-anak yang tingginya udah di atas 100 cm. Nah kalau yang Daud itu main itu tuh kiddie poolnya. Dalamnya cuma 60 cm. Dan kalau siang itu ada petugas yang ngawasin anak-anak yang berenang di sana. Uniknya setiap hari Rabu dan Sabtu jam 4 sore itu mereka ngadain foam party. Lokasinya di area ini nih poolnya family ini. Orang tua dan anak-anak bisa ikut seseruan bareng di event foam party ini. Meja pendaftarannya itu ada di deket kids club yang indoor. Ada biaya yang perlu dibayarkan 120 ribu. Kalau gak salah peranak orang tuanya 65 ribu. Kalau sore itu di deket kiddie pool itu nanti ada stand cotton candy. Jadi anak-anak disuruh baris ke belakang. Ini free. Mereka disuruh baris. Kemudian nanti dapet gira nih. Boleh request cotton candy-nya sama warna apa. Sekarang kita lihat area pantainya Grand Mirage. Yang aku baru sadar nih ya. Ternyata ombak yang ada di daerah Tanjung Benoa ini ke area pantainya tuh gak ada. Jadi kayak cuma riak-riak kecil gini. Jadi anak-anak tuh aman banget. Dibandingin yang di daerah Nusa 2 ITDC tuh ini bener-bener les berombak banget. Padahal gak ada pemecah gelombang tuh di tengahnya. Dan cetek lihat aja nih. Si bungsu cuma kita pakein safety face. Dia bisa sampe ke tengah-tengah. Karena di ujung itu mereka kasih pembatas. Pelampung pembatas gitu yang jadi kayak safety lah buat anak-anak tuh gak akan bablas sampe ke area jauh-jauh sana. Lautnya lagi surut nih. Jam segini sekarang jam setengah empat lewat. Lautnya bener-bener kering banget tuh sampe ke... Sampe buainya tuh apa sih batasan itu sampe... Jepet begitu tuh. Karena mendung kan water sport gak ada ya. Padahal tadi cita-citanya Panji mau water sport. Mau jet ski dan segala macem. Nah. Ini masih sakit deh. Masih kasar iya. Pake aja dulu. Biarin aja. Nah. Ini. Air lautnya sulut banget. Tantar kesana. Agak-agak seren sih. Tapi kan orang-orang juga banyak yang kesana ya. Masih kasar cepek. Ditumpah kelpuh. Oh iya. Ini tanda-tanda terpanut. Wow. Pleasure. Waduh. Kira-kira. 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 Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kita udah ready. Pake helm. Mau jalan ke arah sana nih. Ke arah Konrad. Tadi pagi mendung. Tapi alhamdulillah hari ini. Kira-kira sekarang cerak. Lah. Enggak agak dulu kan ya. Tinggi banget. Oke oke oke. Ini. Bedanya sama ITDC. Kalo ITDC antar hotel tuh kita bisa. Goes aja langsung terus. Kalo ini dia kayak. Potong-potong ini apa sih? Ini sadara. Potong sadara. Kita-cita sih mau gue sampe. Konrad kalo bisa malah nembus. Masuk ke perbatasan ITDC tuh. Bisa lewat yang. Club Med. Terus Sovital segala macem. Ternyata mentok. Sampai Niko ini doang. Kayak udah tinggal jalan setapak. Akhirnya balik badan. Balik arah. Lewatin Niko lagi. Sadara. Kita ke Grand Mirage lagi. Sampai mentok di ujung. Rutenya memang pendek. Ternyata kalo untuk. Cycling ini. Tapi ada cycling tour sih sebenernya. Aku gak ngikutin. Jadi. Gatau rutenya diajak kemana. Nah. Kalo ini. Kita lagi ngelewatin. Jukung restoran. Ini restoran yang ada di pinggir pantainya. Grand Mirage. Disini. Di bagian atas itu ada kayak. Lounge gitu. Kalo sore. Buat. Ngemil sambil nungguin. Malem dateng. Jangan makan malem. Bisa disitu. Enak banget. Karena ngeliatin. Laut. Tenangin-angin pantai yang seru kan. Sambil ngeliatin anak-anak pengen main pasir. Enak banget tempatnya disitu. Ini kayak. Pinggir pantainya Grand Mirage. Cukup panjang. Dan banyak sunbat yang tersedia. Yang dia. Teduh gitu. Ada tutup. Atasnya. Ada kanopinya. Ada pohon. Jadi. Gak akan panas. Dan. Di pojok. Paling kiri. Dari Grand Mirage. Itu. Bagian depannya. Ada. Chapelnya. Ada wedding chapel. Tempat. Kalo. Ada yang mau. Mengadakan pernikahan disini. Ya. Waktu itu tuh. Lagi persiapan. Jadi. Rada kotor nih. Mereka lagi drop. Banyak bunga. Dan. Persiapan. Perintilan. Buat nikahan. Karena enak banget ya. Kayaknya nikah. Kalo sambil ngeliatin laut. Kayak gitu ya. Sekarang. Aku ngajak temen-temen. Ke. Infinity poolnya. Grand Mirage. Ini. Adult only. Jadi. Khusus dewasa. Yang boleh. Ada di daerah sini. Karena. Ditujukan untuk. Tamu-tamu yang butuh. Ketenangan. Lokasinya memang. Namanya juga. Infinity pool kan. Jadi dia memang langsung. Ngadep ke. Laut. Karena berbatasan. Laut kan. Artinya ya. Infinity itu. Disini. Dia. Tersedia. Kayak. Sunken. Lounge gitu. Sunken chair. Buat duduk-duduk. Kalo gak mau basah. Pesen. Cemilan. Pesen mocktails. Dan segala macem. Bisa. Disini. Kalo yang ini. Di bagian tengah ini. Sebenernya dia. Semi-semi weird pool gitu. Jadi ada kayak. Bubble jetnya gitu. Dari dalem. Oke. Sekian review. Grand Mirage. Dari. Kami keluarga isi lima. Overall. Puas banget. Stay di hotel ini. Dan jangan kaget. Karena tamu. Domestiknya. Minimal disini. Sekian dari kami. Tungguin review hotel selanjutnya. Jalan-jalan selanjutnya. Keluarga isi lima. Pamit undur diri dulu. Bye.